Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Sudiranto SPDPD kali ini saya akan membahas seorang tokoh dunia tokoh Islam juga yaitu Mehmed II atau yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih siapakah Muhammad Al-Fatih itu ya Muhammad Al-Fatih atau Mehmed adalah sampan penakluk penguasa Usmani ketujuh yang berkuasa pada tahun 1444-1446 dan 1451-1481 ia dikenal terkenal ya karena berhasil menakukan Konstantinopel pada tahun pada tanggal 29 Mei 1453 Mehmed II mengukir prestasi berbagai capaian di masa pemerintahnya namun capaian yang paling besar adalah penaklukan Konstantinopel yang mengakhiri rewain kekacaran Romawi Timur menjadikan pendapat mendapat julukan ya menjadikannya mendapat julukan sang penakluk atau El-Fatih artinya penakluk Mehmed dikenal sebagai pemimpin yang cakep dan mempunyai kecap kepakaran dalam bidang pemiliterannya ilmu pengetahuan matematika dan menguasai enam bahasa saat umur 21 tahun ia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam secara luas dalam sejarah Islam Mehmed dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat sebagai mana Sultan Salauddin Al-Ayubi pahlawan Islam dalam perang salib dan Sultan Saipuddin Mahmud Al-Qutus pahlawan Islam dalam peperangan di Ain Al-Jalud melawan tentara Mongol di pemerintahan Mehmed lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang debsirme daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan menjadikan kendali negara benar-benar terbesar pada Sultan Bagaimana awal kehidupannya dari Mehmed atau Muhammad Al-Fati ini Mehmed lahir pada 30 Maret 1432 di El Tirne di bukota Usmania kala itu dia merupakan anak dari Sultan Muraduwa dan Ummah Hatun saat Mehmed berusia 11 tahun ia dikirim untuk pemerintah amasyah sesuai tradisi Usmani untuk mengurus para sejade atau pangeran yang sudah cukup umur untuk memberitah di suatu milah layak sebagai bekal naik tahtakla Murad juga mengirimkan banyak guru untuk melidik putranya diantaranya adalah Mullah Gurani Sheikh Muhammad Samsuddin bin Hamzah salah satu ulama berpengaruh pada kala itu juga menjadi guru dan orang dekatnya membuatnya sangat mempengaruhi Mehmed sejak usia muda utamain dalam masalah penting penakutan Konstantinopel setelah mengadakan perjanjian damai dengan kadipatan karaman di Anatolia pada tahun 1444 Murad yang sebenarnya tertarik dalam masalah agama dan seni daripada politik turun tahtah dan menyerahkan ke pemimpin negara kepada Mehmed yang saat itu masih 12 tahun dengan keadaan seperti ini wazir agung atau Perdana Menteri saat itu Candarli Halil Pasya memberikan kendali kuat atas negara Halil Pasya sendiri berasal dari keluarga Candarli salah satu keluarga paling berpengaruh dalam sejarah Usmani yang telah berhasil menciptakan politik dinasti dalam negara itu meski begitu pengaruhnya tersaingi oleh Syekh Samsuddin yang sangat dekat dengan Mehmed pada periode pertama masa kekuasaan Mehmed pihak Usmani diserang ke Kerajaan Hungaria yang dipimpin oleh Zanus Huyandi yang melanggar gejatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Seget pada 1444 dalam keadaan seperti itu Mehmed meminta ayahnya untuk kembali naik tata seperti Murad Menola sebagai alasan Mehmed menulis surat bila ayah dalam Sultan datanglah dan pimpinlah pasukan ayah bila aku adalah Sultan aku memberitakan ayah untuk datang dan memberitah memimpin pasukan kumulat kemudian dalam memimpin pasukan mengalahkan pasukan gabungan Hungaria Polandia dan Walasia yang memimpin oleh Wadislaw III Raja Hungaria dan Polandia Janos Huryandi Komandan Pasukan Gabungan Kristen dan Mirsia II Fofode Koi Fode atau Adipati atau Pangeran Malaysia dalam pertemuan Farna pada tahun 1444 Murad kemudian didesak untuk kembali naik tata oleh Kardali Halil Pasyah yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh Samsuddin pada masa kekuasaan Mehmed Murad kembali naik tata dan berkuasa hingga wabat pada tahun 1451 sepeninggal Mehmed kembali naik tata dan dinobatkan di Rdmi pada usia 19 tahun Bagaimana penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Mehmed atau Muhammad Al-Fatih? Sebelum penaklukan Konstantinopel kota yang didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinitus Agung pada tahun 330 Masih Merupakan salah satu kota termasur di dunia kala itu Di dunia Kristen kota itu Ini menjadi yang terdepan dalam segi kebudayaan dan kesejahteraan Utamanya pada masa Wangsa Komenos Sebelas abad berikutnya Berbagai upaya penaklukan kota ini dilakukan oleh banyak pihak Para pemimpin muslim dari generasi ke generasi Diawali dengan Muawawiyah bin Abi Subyan Dan termasuk mereka yang berusaha menaklukan Konstantinopel Meskipun semua upaya itu gagal Meski begitu sebelum tahun 14 Matika Hanya sekali kota ini berhasil di dunia Yaitu pada masa perang salib keempat Pasukan salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin Romawi Timur Katolik Pada tahun 1204 Pasukan salib menghancurkan berbagai hal di kota Sebelum menjadi pusat agama autotop di Agia Sophia Menjadi tempat mabuk-mabukan sebagai bangunan sekuler dan keagaman gereja atau biara Tidak lupa dari pengurusakan para biarawati diperkosa dan biara mereka dan orang-orang yang sekarat terbaring sampai mati di jalan-jalan Para bangsawan Romawi Timur Ortodok kemudian mendirikan pemerintah darurat di tempat Nisia Transibuk dan Evirus Pada masa kekaisaran Latin Konstantinopel mengalami kemunduran dari berbagai segi Seperti 3 penduduk menjadi tunai misma Para penjabat bangsawan dan pemuka agama tinggal diasingkan Jadi bagaimana penaklukan Konstantinopel itu oleh Usman Oleh Usmani atau yang dipimpin oleh Mehmet Mehmet kembali naik kata pada tahun 1991 Dia memusatkan perhatian untuk memperkuat angkatan lautnya terlebih dahulu Untuk mempersiapkan penampukan Konstantinopel di tepi selat Boforus bagian Asia Telah berdiri benteng Anoldu Hisan yang dibangun oleh Sultan Bayezid Satu Mehmet menindaklanjuti dengan membangun benteng Rumel Hisan yang lebih kokoh di tepi Eropa Boforus Pembangunan ini menjadikan Usmani memiliki kendali penuh di selat Boforus Jadi ini luar biasa penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Alpati Yang sangat dikenal oleh banyak kaum muslimin di dunia Yang setelah penaklukan pengambilan Konstantinopel Mehmet mengubah Hagia Sophia, Dezha, Hagia Sophia dalam bahasa Turki Yang kemudian menjadi Basika Orkotok, menjadi Mejid Mehmet juga segera memerintahkan pembangunan ulang Untuk memperbaiki dinding, membangun benteng Membangun istana baru untuk mendorong kembali orang-orang Yunani di Eropa Yang pergi dari Galata, Mehmet memerintahkan pengembalian rumah-rumah Mereka memberikan jaminan keamanan Jadi luar biasa penaklukan oleh Mehmet atau Muhammad Alpati Ini berjalannya sangat panjang bagaimana dia menaklukan Konstantinopel Itu sejarah singkat dari Muhammad Alpati Sebenarnya banyak lagi pertarungan Pertarungannya seperti penaklukannya Bosnia pada tahun 1963 Perang Usmani Penesia Dan pendudukan Karaman, penyerangan Moldovia, dan lain-lain Ya itu banyak yang telah dilakukan oleh Muhammad Alpati Ya itu sedikit singkat dari sejarah tentang Muhammad Alpati Semoga bermanfaat Buat anda semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Suri Pranto Kali ini saya akan membahas seorang tokoh dunia Tokoh Islam juga Yaitu Mehmet II Atau yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih Siapakah Muhammad Al-Fatih itu? Ya Muhammad Al-Fatih atau Mehmet adalah sang penakluk Penguasa Usmani ketujuh yang berkuasa pada tahun 1444 Sampai 1446 Dan 1451 sampai 1481 Ia dikenal, terkenal ya Karena berhasil menakukan Konstantinopel pada tahun Pada tanggal 29 Mei 1453 Mehmet II mengukir prestasi Berbagai capaian di masa pemerintahnya Namun capaian yang paling besar adalah penaklukan Konstantinopel Yang mengakhiri riwayat kekaisaran Romawi Timur Menjadikan pendapat Mendapat julukan ya Mendapat julukan sang penakluk atau El-Fatih Artinya penakluk Mehmet dikenal sebagai pemimpin yang cakep Dan mempunyai kecap kepakaran dalam bidang kemiliterannya Ilmu pengetahuan matematika Dan menguasai enam bahasa saat umur 21 tahun Ia dikenal sebagai pahlawan di Turki Maupun dunia Islam secara luas Dalam sejarah Islam Mehmet dikenal sebagai salah seorang pemimpin Yang hebat sebagai mana Sultan Salauddin Al-Ayubi Pahlawan Islam dalam perang salib Dan Sultan Saipuddin Mahmud Al-Qutus Pahlawan Islam dalam peperangan di Ain Al-Jalud melawan tentara Mongol Di pemerintahan Mehmet lebih memilih Para pejabat tinggi dari latar belakang Debsirme Daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan Menjadikan kendali negara benar-benar terbesar pada Sultan Bagaimana awal kehidupannya Dari Mehmet atau Muhammad Al-Fatih ini Mehmet lahir pada 30 Maret 1432 di Erdirne Ibu kota Usmania Kala itu dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Ummah Hatun Saat Mehmet berusia 11 tahun Yang dikirim untuk pemerintah Amasyah Sesuai tradisi Usmani Untuk mengutus para sejade Atau pangeran yang sudah cukup umur Untuk pemerintah di suatu wilayah Sebagai bekal naik tahta kelak Murad juga mengirimkan Banyak guru untuk melidik putranya Diantaranya adalah Mullah Gurani Sheikh Muhammad Samsuddin Bin Hamzah Salah satu ulama berpengaruh pada kala itu Juga menjadi guru Dan orang dekatnya membuatnya Sangat mempengaruhi Mehmet sejak usia muda Utamain Dalam masalah penting Penakutan Konstantinopel Setelah mengadakan perjadian damai Dengan Kadipaten Karaman di Anatolia Pada tahun 1444 Murad yang sebenarnya tertarik Dalam masalah agama dan seni Daripada politik turun tahkah Dan menyerahkan kepemimpinan negara Kepada Mehmet Yang saat itu masih 12 tahun Dengan keadaan seperti ini Wazir Agung atau Perdana Menteri Saat itu Candarli Halil Pasya Memberikan kendali kuat Atas negara Halil Pasya Sendiri berasal dari keluarga Candarli Salah satu keluarga paling berpengaruh Dalam sejarah Usmani Yang telah berhasil menciptakan politik dinasti Dalam negara itu Meski begitu pengaruhnya tersaingi oleh Seh Samsuddin yang sangat dekat dengan Mehmet Pada periode pertama Masa kekuasaan Mehmet Pihak Usmani diserang kerajaan Yang dipimpin oleh Janos Huyandi Yang melanggar Pergejatan senjata Yang tertuang dalam Perjanjian Seget Pada 1444 Dalam keadaan seperti itu Mehmet Meminta Ayahnya Untuk Kembali naik tata Seperti Murad Menolak Sebagai alasan Mehmet Menulis surat Bila Ayah dalam Sultan Datanglah Dan Pimpinlah Pasukan Ayah Bila Aku adalah Sultan Aku memerintahkan Ayah Untuk datang Dan memerintah Memimpin Pasukan Gungurat Kemudian Dalam memimpin Pasukan Mengalahkan Pasukan Gabungan Hongaria Polandia Dan Walasia Yang memimpin Oleh Wadislaw III Raja Hongaria Dan Polandia Janos Huryandi Komandan Pasukan Gabungan Kristian Dan Mirsia II Voivode Voivode Atau Adikwati Atau Pangeran Walasia dalam pertemuan Farna Pada tahun 1444 Murad kemudian Didesak Untuk kembali naik tata Oleh Kardali Halil Pasyah Yang tidak senang Dengan kuatnya pengaruh Syekh Samsuddin Pada masa Kekuasaan Mehmed Murad kembali naik tata Dan berkuasa Hingga wapat Pada tahun 1451 Peninggal Mehmed Kembali naik tata Dan dinobatkan Di Rdmi Pada usia 19 tahun Bagaimana penaklukan Konstantinopel Yang dilakukan oleh Mehmed atau Muhammad Al-Fatih Sebelum penaklukan Konstantinopel Kota yang didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantini Nus Agung Pada tahun 330 Masih Merupakan salah satu Kota termasyur Di dunia kala itu Di dunia Kristen Kota itu Ini menjadi Yang terdepan Dalam segi kebudayaan Dan kesejahteraan Utamanya Pada masa Wangsa Komenos Sebelas abad berikutnya Berbagai upaya Penaklukan kota ini Dilakukan oleh Banyak pihak Para pemimpin muslim Dari generasi ke generasi Diawali dengan Muawaliyah Muawiyah Bin Abi Subyan Dan termasuk Mereka yang berusaha Menaklukkan Konstantinopel Meskipun Semua upaya Itu gagal Meski begitu Sebelum Tahun 1493 Hanya sekali Kota ini Berhasil diduduki Yaitu pada masa Perang salib keempat Pasukan salib Menduduki Konstantinopel Dan mendirikan Kekaisaran Kekaisaran latin Romawi Timur Katolik Pada tahun 1204 Pasukan salib Menghancurkan Berbagai hal Di kota Yang sebelumnya menjadi Pusat agama Di Agia Sophia Menjadi tempat Mabuk-mabukan Sebagai Bangunan sekuler Dan keagaman Kereja Atau biara Tidak lupa dari Pengerusakan Para biarawati Di perkosa Dan biara Mereka Dan orang-orang Yang sekarat terbaring Sampai mati Di jalan-jalan Para bangsawan Romawi Timur Ortodok Kemudian mendirikan Pemerintah darurat Di tempat Nisia Trezibuk Dan Evirus Pada masa Kekaisaran Latin Konstantinopel Mengalami Kemunduran Dari berbagai Segi Berbangsawan Dan pemuka agama Tinggal diasingkan Jadi bagaimana Penaklukan Konstantinopel itu Oleh Usman Oleh Usmani Atau yang dipimpin Oleh Mehmet Saat Mehmet Kembali naik tata Pada tahun 1891 Dia memusatkan Perhatian Untuk memperkuat Angkatan Lautnya Terlebih dahulu Untuk mempersiapkan Penaklukan Konstantinopel Di tepi selat Boforus Bagian Asia Telah berdiri Benteng Anoldu Hisan Yang dibangun oleh Sultan Bayezid I Mehmet Menindaklanjuti Dengan membangun benteng Boforus Yang lebih kokoh Di tepi Eropa Boforus Pembangunan ini Menjadikan Usmani Memiliki Kendali penuh Di selat Boforus Ya Jadi Ini luar biasa Penaklukan Konstantinopel Oleh Muhammad Al-Wati Yang sangat dikenang Oleh Banyak Kaum Muslimin Di dunia Ya Setelah penaklukan Pengambilan Konstantinopel Mehmet Mengubah Hagia Sophia Hagia Sophia Dan Bahasa Turki Kemudian Menjadi Basika Menjadi Masjid Mehmet juga segera Pembangunan Ulang Memasuk Memperbaiki Dinding Membangun Benteng Membangun Istana Baru Untuk mendorong Kembali Orang-orang Yunani Dinova Yang Pergi dari Galata Mehmet Memerintahkan Pengembalian Rumah-rumah Mereka memberikan Jaminan Keamanan Jadi luar biasa Penaklukan Oleh Mehmet Atau Muhammad Al-Fatih Ini Perjalannya Sangat Panjang Bagaimana Dia Menaklukan Konstantinopel Itu Sejarah Singkat Dari Muhammad Al-Fatih Sebenarnya Banyak Lagi Pertarung-pertarungannya Seperti Penaklukannya Bosnia Pada Tahun 1463 Perang Usmani Venezia Dan Pendudukan Karaman Penyerangan Moldovia Dan Lain-Lain Itu Banyak Yang Telah Dilakukan Oleh Muhammad Al-Fatih Bila itu Sedikit Singkat Dari Sejarah Tentang Muhammad Al-Fatih Semoga Bermanfaat Buat Anda semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Spera Wabarakatuh Sampai 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 Sampai